Banyak dari kalian suka mengeluh dan curhat sama gue. Coach menurut lo tanggapan lo gimana sih? Di binia fitness zaman sekarang ini, gitu ya. Orang punya badan bagus sedikit, pasti dikatain pake steroid. Kalau kalian gak mau dikatain, jangan posting apapun progres kalian. Kalian harus terima, zaman sekarang ini, terutama di binia fitness, memang seperti itu. Kalian harus terima. Generasi yang buat gue pribadi tuh, makin kedepannya makin lucu-lucu. Generasi yang malas belajar, kita harus betulkan pelan-pelan kita edukasi pola mereka berpikir. Sehingga makin baik. Ya, pelan-pelan kita edukasi. Jadi, kalian sebenarnya akan serba salah. Kalian fitness udah lama, punya badan bagus, pasti dikatain. Kalian fitness udah lama, badan gak jadi-jadi, badan gitu-gitu aja juga dikatain. Gitu lho. Ah, lo fitness udah lama, badan gak jadi-jadi, mau ngajarin orang lo. Ya kan? Serba salah. Lo mau ngomong apa sekarang? Lo mau tanggepin hal-hal seperti itu? Lo bisa gila sendiri. Lo harus terima, zaman sekarang ini, ya seperti itu. Gue masih percaya banyak dari teman-teman yang hari ini punya badan bagus itu secara natural. Karena gue punya banyak teman yang hari ini 100% natural, badannya luar biasa. Kita saling belajar, kita saling sharing. Gitu ya. Itu orang yang mau belajar dan selalu mau berkembang. Kita cari tahu, apa yang mereka lakukan. Kita amati, kita analisis, kita modifikasi. Bukan menjudge seseorang. Itu yang gue sampaikan di video gue kemarin. Banyak dari kalian yang hanya melihat hasil akhirnya aja. Tapi nggak melihat proses dibalik itu semua. Di belakang itu semua. Proses luar biasa yang mereka lakukan. Proses panjang yang mereka tempuh. Kalian intropeksi lah diri kalian. Kalian hari ini berhenti berkembang. Kalian nggak berkembang. Kenapa? Coba evaluasi. Program latihan aja kita lihat acak-acakan. Terus nggak konsisten. Diet aja kadang seminggu sekali dua kali. Kalian bermimpi mau berkembang. Wajar. Mereka-mereka yang konsisten. Mereka-mereka yang disiplin. Mereka yang punya plan dan strategi yang baik. Mereka akan berkembang luar biasa. Jadi jangan salahkan mereka. Tapi salahkan diri kalian sendiri. Karena badan kalian tuh nggak pernah salah. Badan kalian selalu mencerminkan apa yang kalian lakukan. Jadi kalau kalian berhenti berkembang hari ini, badan kalian gitu-gitu aja, pasti ada kesalahan yang kalian lakukan. Cari kesalahan kalian. Perbaiki, benahi, maka kalian akan berkembang-kembang. Makanya soal gue bilang kepada teman-teman, ketika kalian sedang berproses dan belajar, jangan pernah takut untuk salah. Tapi takutlah ketika kalian tidak tahu kesalahan kalian. Itu yang celaka. Ketika kalian punya plan, punya strategi, yang kalian lakukan terus-menerus, tapi tidak membawakan hasil untuk kalian, berarti ada kesalahan di sana. Kalian harus evaluasi intropeksi. Kesalahannya di mana? Apa dari diri gue nih, yang nggak konsisten, nggak disiplin? Apa harus ada yang diubah dari program ini? Buat gue pribadi, ada dua tipe manusia. Yang pertama, orang yang hidupnya akan selalu tertinggal. Yang kedua, orang yang hidupnya akan selalu berkembang. Orang yang hidupnya selalu tertinggal, mereka akan mencoba mencari jawabannya sendiri untuk menjawab pertanyaan mereka. Karena mereka orang yang maras belajar. Mereka akan cari jawaban pintas. Jawaban sederhana. Yang simple untuk menjawab pertanyaan mereka sendiri. Gue akan kasih contoh nih, seperti ini. Orang yang hidupnya selalu tertinggal, kalau kalian perhatikan, misalnya nih, ada orang kaya, ada orang sukses, mereka nggak kenal. Nggak tahu bibit bobotnya, mereka nggak kenal. Langsung misalnya mereka bilang, Itu mah mereka enak dari keluarga orang kaya. Mau bisnis apa, bisnis apa juga enak. Ah, itu mah mungkin bininya kali kaya. Ah, itu mah abis menang itu, menang ini. Ah, itu mah pake ini, pake itu. Nah, ini orang yang hidupnya males belajar, teman-teman. Yang hidupnya akan selalu tertinggal. Tapi orang hidupnya akan selalu berkembang. Itu sebaliknya. Mereka akan amati dulu nih. Mereka akan pelajari nih. Ini orang siapa? Kok bisa seperti ini dari mana nih orang? Oh, ternyata dia merimpis dari bawah. Ya, mereka lakukan ini. Mereka belajar nih. Bagaimana caranya? Buat bahan evaluasi dan introveksi. Gitu loh. Sehingga mereka bisa menyempurnakan plan dan strategi yang mereka punya. Seperti itu, teman-teman. Jadi nggak semua orang itu pake obat-obatan seperti itu untuk membentuk badan luar biasa mereka. Nggak semua. Jangan kalian berkurata. Tapi memang ada sebagian kecil dari teman-teman yang menggunakan hal seperti itu untuk kebutuhan mereka masing-masing. Tapi apakah itu pil ajaib? Bukan. Mereka-mereka yang menggunakan steroid punya badan luar biasa hari ini, itu ada proses luar biasa juga yang mereka lakukan. Proses luar biasa juga yang mereka tempuh. Nggak semudah apa yang kalian pikirkan. Kalian bandingkan dengan diri kalian. Lihat konsistensi mereka, disiprin mereka itu luar biasa, teman-teman. Apalagi mentaliti mereka. Kalian lihat aja mereka latihan, itu udah merinding. Gimana kalian lakuin? Kalian latihan 30-40 menit aja udah ribut pulang. Latihan aja cuma seminggu satu kali, dua kali. Nyusun pola makan, pola latihan yang bener aja masih belum bisa. Udah pengen pake-pake gituan. Kalian pake satu truk pun, gue berani jamin. Bukan badan kalian jadi, hati sama ginjal kalian pecah. Jadi kalian belajar deh, teman-teman. Jangan sampai kalian malas belajar. Cari ilmu sebanyak-banyaknya. Jangan sampai kalian tertinggal karena kebodohan kalian. Nanti kita juga akan edukasi pelan-pelan tentang steroid ini, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan, terutama untuk generasi-generasi muda ini, teman-teman. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.